Intro Warga pinggiran sungai Denai mendadak heboh dengan ditemukannya mayat yang mengapung di sungai Denai, Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan, Denai, Sumatera Utara. Mayat terlihat dalam keadaan kaki serta tangan diikat menggunakan kabel listrik. Leher hampir putus akibat luka benda tajam dan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk dan diduga mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Kepolisian sektor Medan Area begitu mendapatkan informasi langsung menuju ke TKP dibantu Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan Inavis. Selanjutnya mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pada pukul pada hari ini, pada hari ini Sabtu 14 Maret 2020, sekitar pukul 14.30 kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mayat di pinggiran sungai Jalan Denai, tempatnya Jalan Raya Mente. Setelah kita cek, ini personil, kita dibantu oleh Bapak Kasak Reskrim, juga Wakak Reskrim dari Bajajara Polrestabes, sudah kita olah TKP dengan tim Kinabes, sehingga korban sampai saat ini kita belum mengetahui, karena identitas dari korban belum kita jumpai. Benar, tetapi namun demikian kita masih dalam penyelidikan. Ada luka juga di leher tadi, Wak? Ya, nanti kesimpulannya tim Kinabes kita lah yang bisa menjawab. Jadi apa kemungkinan ini korban pembunuhan? Masih dalam penyelidikan. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!